Intro Nikadea Uwini Kaori, sosok pengusaha muda di Pulau Dewata yang cinta tradian tradisional Bali Nah selain sukses dengan bisnis dupanya, mantan putri Bali ini juga giat mengenalkan kain tradisional khas Bali Mencari ketenangan batin sekaligus olah jasmani melalui yoga Aktivitas inilah yang rutin dilakukan kadek Niwini Kaori dalam memulai hari Di Bali, nama Kaori mulai dikenal masyarakat sebagai pengusaha muda multitalenta Sebagai daerah dengan mayoritas penduduk pemeluk Hindu, dupa menjadi pelengkap ibadah yang wajib ada Peluang bisnis inilah yang ia geluti sejak 2009 lalu Dengan merek dupa Kaori, usahanya kini bersaing dengan produk sejenis dari negara tetangga Ini karena market di Bali terbuka lebar, Pak harus impor Kita di Bali bisa kok bikin asal ada kemauan Tidak melihat seberapa rumit caranya membuat dupa, tetapi kita senang gak melakukan itu Karena kembali lagi dengan hati, kalau melakukan sesuatu dengan cinta Memang apapun itu usahanya akan berjalan jangka panjang Usaha dupanya dirintis dari percobaan di garasi rumahnya 6 tahun kemudian Kaori mampu mempekerjakan 110 karyawan Kaori juga tak segan, menggandeng masyarakat Ubud untuk membantunya menjalankan bisnisnya Bisnis dupanya tak langsung berjalan mulus, usahanya pernah gagal saat pemasaran pertama Tak membuatnya jatuh, pengalaman tersebut justru dijadikan pelajaran Dengan modal 500 ribu rupiah, kini per hari Kaori bisa memproduksi dupa hingga 1 ton Wah, kalau 2009 sampai nangis deh, bikin dupa, aduh ini apanya yang salah ya Apakah parfumnya, apakah aroma terapinya, atau kemasannya Kita dulu bikin dupa yang lokal gitu ya, yang kemasan ya, yang dibilang murah lah Bisa terjangkau yang lima, newcomer yang orang biasa bilang, dilihat kok, dia kagak Dupa Kaori dikenal juga sebagai aroma terapi Menggunakan bahan baku madu, rempah-rempah, serta aneka serbuk bunga Seperti cendana dan cempaka dupanya kini laris di pasaran Salah satu andalannya adalah dupa pasupati Dupa yang telah didoakan dan dipercaya dapat mengusir energi negatif penggunanya Ada yang namanya aura negatif di rumah yang tidak kelihatan Tapi kita di sini merasakan, kok tidak nyaman ya di rumah Itu bisa kita netralisir ternyata pakai dupa Nah dupa yang seperti apa? Dupa yang sudah dipasupati Dupa yang memang diproduksi khusus untuk hal-hal menetralisir aura negatif Kaori juga pawai mendesain pakaian Bermodal kemampuannya ini ia memutuskan membuka butik pakaian Usaha lainnya adalah majalah wira usaha tentang seni dan pemberdayaan warga lokal Kain endek menjadi favorit ibu tiga anak ini Kain tradisional khas Bali tersebut diambilnya dari perajin kain di Pulau Dewata Tujuannya antara lain membantu pemasaran produk lokal agar semakin mendunia Kalau mereka fokus produksi Mereka kalau membicarakan tentang pemasaran Kalau di desa kan kurang lah ya Kalau kita bantu pemasarannya Bukan hanya untuk dipakai selemar kain songket saja Untuk kamen saja Tapi dipadu padakan dengan dompet Bisa pakai tas juga Kalau songket itu bisa dipakai baju Untuk pakaian kerja Tapi kita disini bantu pemasaran ibu-ibu yang ada di desa khususnya Kita bantu dengan online Usaha butiknya merupakan buntuk dari kecintaannya pada pernak-pernik wanita Bakat dagangnya telah terasa sejak Kaori masih berstatus pelajar SMA Bakat dagangnya lah yang membuat Kaori memilih kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Udayana Bali Di tengah kesibukannya Kaori masih sempat menjalankan hobinya sejak kecil yaitu menari Tak ingin tarian tradisional Bali habis di gempur zaman Kaori pun membuka sanggarnya sendiri Di sanggar tari Yuhara inilah Kaori mengajarkan tari Bali gratis Bagi anak-anak dan remaja di Ubud Impiannya adalah mengabdikan diri pada kesenian leluhur Darah seninya mengalir dari kedua orang tuanya Sang ibu merupakan penari sedangkan ayahnya adalah seorang pelukis Dilatih dari umur 2 tahun sampai 3 tahun sampai SMP pun bisa kita ajak untuk bergabung Karena untuk kegiatan yardnya juga, karena untuk performa daily juga Kalau tidak ada atraksi budaya, turis-turis apa dong? Dilihat di luar banyak tuh view-view yang bagus Kalau tidak ada keunikan di Bali Selain atraksi budaya, selain kegiatan yang memang meningkatkan pariwisata Kita di sini untuk melestarikan hal-hal seperti itu Kalau bukan dari kita siapa lagi? Kesadaran melestarikan budaya berawal saat mantan JG Bali 2005 ini berkunjung sebagai duta wisata ke Thailand Di sana ia melihat kebudayaan Bali sangat disancung Dari tari Bali, Kaori dan anak didiknya telah melang-melang buana hingga negeri seberang Kan gratis, maksudnya gratis Jadi setiap kita lajan kita nggak usah bayar Kalau di sangar yang lain itu kan pasti ada bentuk Setiap datang itu pasti ada bayarnya Entah itu berapa, tapi di sini dikasih gratis Saya kan hobinya nari, terus juga dari rumah Nggak tahu juga, iseng kepilih juga berangkat Dapat pengalaman lebih dari teman-teman yang lain Lenggak-lenggak gemulai Kaori telah meramaikan panggung-panggung tari berkelas di Bali Seperti namanya, Kaori yang berarti harum Kaori tak hanya ingin mengharumkan Pulau Dewata dengan dupanya saja Tetapi juga mengharumkan kesenian tradisional Bali Giovanni Anggasta, Alma Silva melaporkan untuk NET